Selamat pagi, Bu Roma Tua Indriani. Boleh di-unmute, Bu? Selamat pagi. Dari mana, Bu? Saya dari SMP Trinitas Bandar Lampung. Ya, weekend begini tapi tetap semangat ya, Bu? Oke, harus. Hari ini, apa memang sengaja ya untuk mengikuti webinar series yang kali ini ya? Ya, betul. Rencana seminar ini sebenarnya untuk pribadi atau untuk di-share kembali, Bu, ke orang lain? Saya mewakili sekolah, jadi rencananya memang untuk kepentingan sekolah juga. Buat di-share ke rekan-rekan atau orang tua. Baik. Mulia saya. Ibu, mengajar apa, Bu? Roma Tua di sana? Saya guru BK. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi, Palfred. Selamat pagi. Paham, puji Tuhan. Palfred, berhubung, Palfred. Bagaimana, Bu? Dari mana? Saya dari SMP Kristen Sekutiraman, Lampung Tengah. Baik. Hari ini, pagi ini sebenarnya untuk seminarnya tidak hanya untuk guru ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita juga buka kesempatan kemarin pendaftaran juga untuk orang tua dan siswa begitu. Jadi, nanti mungkin akan bervariasi ya tentang apa peserta webinar kita pada pagi hari. Semoga mau memberkati ya, Pak Alfred. Terima kasih. Jadi, saya senang karena bisa bergabung dalam webinar pagi hari ini. Kebetulan saya juga sebagai pendeta di GKSBS. Jadi, materi dari beberapa hari ini, saya coba untuk praktekan dalam kelas katekisasi. Jadi, terima kasih banyak, Pak. Bagaimana, Bu? GKSBS Sekutiraman, Pak? Ya, saya pendeta sekaligus diminta menjadi kepala sekolah di SMP Kristen Sekutiraman. Bu juga orang GKSBS loh, Pak. Ya, saya tahu, Lippo. Oh, saya tahu, Lippo. Saya kenal, Lippo. Baik-baik. Terima kasih, Pak Alfred. Oke, peserta kita baru 20. Mungkin sepertinya karena weekend ya, Bapak-Ibu ya. Kita masih menunggu, partikipan lain. Sambil saya sapa lagi. Ibu Yuliana. Ya, pagi, Miss. Selamat pagi, Ibu Yuliana. Kayaknya ini Ibu Yuliana selalu online ya. Kayaknya namanya itu. Apa yang teru hari ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Meskipun weekend, ada agenda khusus, Bu, hari ini? Agenda khusus? Enggak. Enggak ada ya, pagi-pagi hari disambut dengan webinar series dari Penabur. Oke, Bu Yuliana, kalau boleh tahu, mengajar di mana atau sebagai orang tua siswa? Saya di SD, Miss. SD Penabur ya? Ya. Oh ya, baik. Sudah berkeluar gak, Bu? Sudah. Sudah. Berarti ini juga kita membantu anak-anak ya, untuk cerdas di dalam PJJ kita. Terima kasih, Bu. Yuliana, semoga memberkati ya. Ya, terima kasih. Nah, ini saya ketemu lagi nih dengan Pak Jaya Merdeka. Kayaknya, apa, tidak asing gitu ya. Kayaknya ini langganan webinar series kita ya. Pak Jaya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Bu Jaya, Miss. Ibu Jaya. Oke, oke. Saya belum tempat untuk tahu ya. Ini Bapak atau Ibu begitu ya. Selamat pagi, Ibu Jaya. Ini nama pribadi ya, Bu, ya? Atau? Pengen menjawab ini, Miss Yuka. Iya, baik. Sehat-sehat, Bu, hari ini? Sehat. Amin. Ini... Ya, webinar-nya Jaya juga ya. Amin. Jaya Merdeka ya. Ini kalau saya tebak, lahirnya bulan Agustus, bukan? Bulan Juni, Bu. Amin Juni, tapi Jaya Merdeka ya namanya. Luar biasa. Iya, karena waktu itu dipasangnya pas Agustus, jadi biar Indonesia Jaya. Oh, ini ada pesan yang masuk ke saya. Karena Jaya. Jaya Merdeka ini Ibu Soe ya. Ya ampun, pantesan kayak peserta yang setia begitu mengikuti kita ya. Iya, iya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Sudah ada 22 peserta. Saya mau usapal lagi ya. Ibu Angela Flora, uspita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Halo. Ya, suara saya terdengar ya, Bu. Jelas ya. Bentar. Iya, gimana kabarnya hari ini? Peji Tuhan baik, Bu. Baik ya, Bu ya. Sudah serapan, Bu? Iya, Bu. Supaya ini ya. Belum. Belum. Semoga webinar pagi ini memberkati ya, Bu. Amin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Angela. Apakah kita bisa mulai? Nah, ini mungkin sebelum kita mulai ya, ada satu lagi. Yang mungkin saya mau sapa, ini sepertinya adik tingkat saya ya, pas waktu kuliah. Pak Depianto. Selamat pagi, Pak Depi. Saya kurang tahu nih, dipanggilnya apa nih. Pak Depi, bukan ya. Oke, sepertinya masih unmute. Oke deh, nanti kita ngobrol, bisa ngobrol, dilanjutkan ya, ngobrolnya. Kita akan mulai sesi webinar kita pada pagi hari ini. Karena sudah jam 10.00, lawat 8.00 ya, Bapak Ibu. Kita akan memulai webinar series kita pada pagi hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Yuk, mari kita semua berdoa. Tuhan yang di surga, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sehingga kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam istirahat. Dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang senantiasa mengasihi kami di sekitar kami. Sehingga kami juga bisa merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk kesempatan juga pada pagi hari ini. Kami boleh ikut di dalam Zoom meeting ini, Tuhan, untuk mendengarkan webinar yang akan disampaikan pemateri. Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat supaya kami bisa benar-benar mendengarkan apa yang menjadi bahan dari pemateri. Supaya kami juga bisa mereflesikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mempergunakannya untuk kebaikan kami selanjutnya. Kami mau menyerahkan juga setelah partisipan yang belum ikut join di Zoom meeting ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ingatan sehingga mereka juga bisa bertabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau menyerahkan sepanjang kekuatan kami hari ini. Yaud apaan yaud nih? Selamat datang, syukur, selamat datang, syukur, haleluya. Oke, sepertinya baru pada join ya Bapak-Ibu. Selamat pagi untuk yang baru join. Kita akan memulai sesi webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa rules selama kita ada di Zoom meeting ini ya Bapak-Ibu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ke hubungan dengan acara webinar ini. Yang mungkin pertama, durasi waktu acara webinar kita akan mulai, dimulai tadi ya harusnya jam 10, kemudian selesainya jam 11.30. Nanti Bapak-Ibu mohon untuk bisa ikut dari awal hingga akhir webinar ini berlangsung. Kemudian nanti di akhir kita akan memberikan Google Form untuk bisa diisi menjadi evaluasi bagi kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bapak-Ibu, kecuali kalau misalkan pemateri ingin bertanya atau menginstruksikan untuk bisa membuka mikrofonnya. Kemudian, video boleh di-notaktifkan jika merasa memang jaringan bagus, baik, tapi boleh juga ketika sudah merasa jaringan kurang baik, boleh dimatikan videonya ya, supaya memperlancar suara atau komponasi dari materi. Kemudian, yang selanjutnya, nama peserta mungkin ya Bapak-Ibu, peserta yang ada di Google, yang di Zoom meeting boleh diganti dengan nama pribadi, supaya bisa lebih gampang dan mudah untuk mendeteksi ya. Ini yang ikut webinar series kita yang mana ya pesertanya, seperti itu ya Bapak-Ibu. Kemudian, nanti ketika ada pertanyaan dari pemateri, pemateri boleh ditanyakan melalui chat atau langsung saja bisa tanya ke pemateri langsung, begitu ya. Berarti ada dua option, bisa langsung atau melalui chat, begitu. Kemudian, chat di Zoom ya Bapak-Ibu. Kemudian, yang terakhir tentang reward peserta terbaik, nah ini nanti akan ada beberapa hal yang akan, ini ya, yang akan dilakukan gitu setelah webinar ini berakhir ya. Yaitu, di sini ada membuat foto behind the scene, PJJ ya. Behind the scene, kemudian share di media sosial, boleh Facebook, boleh Instagram, begitu ya. Membuat caption menarik berkaitan dengan PJJ hari ini. Ya, kemudian, chat Facebook kami, Penabur Bandar Lampung Semak, atau IG kami di SMA Kristen, SMAK ya, BPK Penabur Underscore Bandar Lampung. Gitu ya, nanti kita boleh sama-sama menikmati acara webinar kita pada hari ini. Oke, begitu saja. Kemudian, saya akan sedikit memperkenalkan pembicara atau pemateri kita pada pagi hari ini. Sebenarnya ini adalah pemateri yang sudah tersokor ya. Ya, ini Ibu Dwi Angreni Puspita Sari, MPSI Psikolog. Di situ sudah ada keterangannya ya, lahir di Jakarta, 12 Mei 1985. Kemudian, berkuliah dulu di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Psikologi. Kemudian, melanjutkan magister profesi psikologinya di UGM. Kemudian, Ibu Heni ini sangat berkaitan arat dengan berbagai macam pekerjaan menjadi psikologi, menjadi psikologi, yaitu psikolog remaja dan keluarga, kemudian persiapan pernikahan, kemudian juga pernah praktek konsulor di Rumah Singgah Harapan Baru sebagai konsulor pernikahan, kemudian konsulor SMA, KBPK Penabur Bandar Lampung sampai saat ini ya, Ibu Heni, dipanggilnya Ibu Heni. Kemudian, tentu ini merupakan salah satu pembicara-pembicara di seminar-seminar yang besar gitu ya. Semoga materi hari ini bisa membantu kita semua untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan di kita atau yang menjadi pergumulan di sekitar kita, bahkan di anak didik kita gitu ya. Sharing lanjutan, saya persilahkan Ibu Heni untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dipersilahkan Ibu Heni. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, peserta webinar. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu, walaupun bertemunya via Zoom ya, kita berzumpa ceritanya ya hari ini ya. Sebetulnya kalau kita mau sama-sama melihat situasi ini, walaupun ini bukan situasi yang menyenangkan, walaupun ini bukan situasi yang membahagiakan ya, situasinya menakutkan, penuh dengan kecemasan, tapi ada banyak hal positif yang bisa kita rasakan sebetulnya di situasi pandemi ini. Seandainya tidak ada situasi pandemi ini, mungkin kita juga tidak akan mempelajari berbagai macam teknologi yang sejak kemarin kita pelajari bersama ya. Ada podcast, lalu kemudian ada nirpot, ada kanva, dan saat ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menggampingi anak-anak didik kita, putera-putera kita untuk bisa cerdas di era digital. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, seperti tadi sudah diperkenalkan, cukup panggil saya Bu Heni saja, tidak usah dihafal panjang-panjang namanya ya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bisa interaktif, kita menggunakan fasilitas chat di Zoom ini. Saya mau minta Bapak Ibu untuk menuliskan satu kata saja yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjalani PJJ ini. Boleh kata benda, boleh juga kata sifat, sambil saya akan mempersiapkan tampilan untuk kita pelajari bersama. Silakan Bapak Ibu, boleh pergunakan kolom chat-nya. Kita mau lihat apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata PJJ. Terima kasih. Kita mau lihat apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika kita mendengar kata PJJ. Oke, saya sambil bacakan ya Bapak Ibu. Internet. Oke, jarak. Jaringan internet. Challenging. Wah, menantang begitu ya. Teknologi. LDR. Long distance relationship ya. Belajar. Kreatif. Jauh. HBL. Nah, saya kurang tahu ya HBL ini kependekan dari apa, kepanjangannya apa. Boleh mungkin Bapak Depianto menuliskan lagi apa sih HBL ini. Jaringan IT dari Ibu Dian. Selamat pagi Ibu Dian. Lalu kemudian jarak. Belajar jarak jauh menggunakan bantuan internet. Internet. Kreatif. Kerjasama ortu dan sekolah. Mandiri. Adaptasi. HBLO Home Based Learning. Baik. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali ketika mendengarkan kata PJJ. Memang betul ya ketika kita mendengarkan kata PJJ. Apa sih itu? Ada banyak hal yang kemudian terlintas dalam benak kita. Ada tadi internet, LDR, kerjasama antara rumah dan orang tua. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Sebetulnya ketika kita bicara mengenai digital, ini bukan hal yang baru ya. Kita sudah cukup akrab sebetulnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan digital. Penggunaan device yang berbasis teknologi begitu ya. Dengan handphone, laptop, tablet, internet, begitu. Beberapa waktu yang lalu sempat booming penggunaan aplikasi online. Untuk antar jemput ya. Jadi tidak kesulitan lagi harus cegat ojek atau angkot. Karena kita sudah cukup akrab familiar dengan yang namanya aplikasi Gojek. Saya tidak disponsori ya. Tapi saya sebutkan ini. Gojek, begitu ya. Ada di dalamnya ada GoFood. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan GoShop. Kita sudah familiar menggunakan aplikasi ini. Lalu mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa belanja online ya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada apa lagi boleh di cek di handphone ya. Yang lengkap aplikasi belanjanya. Lalu kemudian penggunaan media sosial. Pasti semuanya sudah akrab ya. Mungkin saya yakin semua peserta dalam Zoom ini punya media sosial. Baik itu Facebook maupun Instagram ya. Ataupun mungkin kita juga punya grup-grup yang kita pakai untuk chatting. Ada WhatsApp, ada LINE, ada Telegram, begitu ya. Kita sebetulnya sudah familiar dengan hal ini. Ini bukan hal yang asing. Tapi kemudian kita menjadi shock, begitu ya. Mengapa kita menjadi shock? Karena kita harus menggunakan semua yang berangkat digital kita untuk belajar. Nah, kemudian kita jadi rasanya gagap teknologi begitu ya. Aduh, harus bikin video pembelajaran. Aduh, harus bikin poster digital. Aduh, harus mengajar secara online nih. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya kita dituntut harus bisa beradaptasi di situasi ini. Ketika kita bicara tentang cerdas digital, apa sih yang disebut sebagai cerdas digital? Oke, saya akan tampilkan. Cerdas digital di sini diartikan sebagai luas pengetahuannya. Nah, kita perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi. Kita perlu memperluas pengetahuan kita. Kalau kemarin ingat Bapak Ibu yang mungkin belajar bersama Pak Parlin ya. Kita mau belajar aplikasi tentang VLLO ya. Itu saja banyak sekali fiturnya. Ada fitur tentang merekam suara. Ada fitur untuk membesarkan, mengecilkan, memilih huruf. Ketika kita mau bilang cerdas digital, itu berarti kita punya pengetahuan yang luas. Kita bisa tahu detail dari hal-hal yang kita perlukan untuk mendukung pembelajaran online kita. Lalu tajam pemikirannya. Kita bisa mengkritisi hal yang baik, hal yang buruk dari segala sesuatu perangkat yang kita pakai dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Kita juga bisa cepat untuk berpikir, untuk kita bisa mencari solusi begitu ya. Lalu juga kreativitas, ini penting sekali. Independent. Mandiri ya. Tadi ada yang sebutkan apa yang diingat ketika PJJ, mandiri. Cepat beradaptasi yang awalnya masih bingung-bingung, harus bisa cepat beradaptasi, dan juga cepat untuk mengerti. Nah Bapak Ibu, cerdas digital ini kita boleh menuntut siswa kita, anak didik kita, atau mungkin anak-anak kita untuk cerdas digital. Tapi terlebih penting, kita dulu sebagai guru untuk bisa mengawali, kita memiliki kecerdasan digital. Nah, berkaitan dengan beberapa hal ini Bapak Ibu, tentu saja ketika saya menyatakan ini, ini bukan hal yang kemudian, wah mudah begitu ya. Dalam prosesnya kita pasti mengalami kendala. Dalam prosesnya kita mungkin mengalami kesulitan. Tapi, saya mau jelaskan lagi bahwa ketika kita berbicara tentang kecerdasan, ada aspek yaitu cepat beradaptasi. Mari kita sama-sama menyesuaikan diri ya, walaupun sulit, walaupun mungkin kemarin ada, saya ingat sekali ada peserta yang, Pak ini saya belum bisa tutup nih untuk menyelesaikan desain saya, gimana caranya, begitu ya. Akhirnya, oh iya oke, ada perangkat yang harus diklik dulu, begitu ya. Ada poin yang harus diklik dulu untuk bisa menyelesaikan desain itu. Nah, mari saat ini kita sama-sama saling mendukung, saling support ya. Kalau saya bikin di status Facebook saya kemarin, akhirnya Zoom meeting kali ini kita jadi ketemu dengan rekan-rekan senasib dan sepenanggungan gitu ya. Karena mungkin kita bukan berasal dari generasi digital, kita harus beradaptasi dengan cepat. Baik, saya akan lanjut. Untuk peralatan atau media yang dibutuhkan dalam online learning itu apa saja, tentu saja ya ada hardware dan juga software. Hardware berkaitan dengan perangkat yang perlu kita siapkan. Komputer, laptop, begitu ya, ada tablet, webcam, ada mungkin yang menggunakan kamera tambahan, ada juga headset, dan juga ada microphone. Nah, ini kita perlu peka Bapak Ibu dengan kondisi siswa didik kita. Apakah siswa didik kita memiliki perangkat ini? Sebetulnya paling mudah adalah dengan handphone begitu ya. Dengan handphone sebetulnya bisa digunakan untuk pembelajaran online. Lalu berikutnya berkaitan dengan software, ada learning management system yang dibutuhkan. Apa saja itu, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan ruang guru, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan banyak ya sekarang, kalau Bapak Ibu mau browsing, ada learning management system, itu ada banyak jenisnya. Lalu untuk media server, ketika kita mengupload video di YouTube, itu kita menggunakan media server. Lalu online meeting dan video server itu seperti yang kita gunakan ya saat ini, kita menggunakan Zoom. Bukan hanya Zoom, bisa juga menggunakan Google Meet, kalau Google Meet itu tidak berbayar Bapak Ibu, dengan peserta yang juga bisa cukup banyak, sekitar 400, untuk Google Meet yang sudah diperbaharui begitu. Lalu kemudian ada banyak lagi ya, saya kemarin juga download yang berbasis Microsoft, itu juga bisa digunakan untuk online meeting server. Lalu sosial media, kita juga bisa menggunakan WhatsApp, kita bisa menggunakan line untuk mendukung pembelajaran online. Kalau saya juga boleh share yang kami lakukan di SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, setiap pagi, karena kami sudah punya grup line siswa dan guru, setiap pagi kami devotion, kami membacakan renungan guru dan siswa, kami juga bernyanyi. Kami menggunakan line call. Jadi ada satu orang yang memanggil begitu ya, untuk menggunakan fasilitas panggilan telepon, dan yang lainnya kemudian join di dalam panggilan telepon itu. Kami semua terhubung dalam panggilan telepon. Untuk berdevotion bersama, lalu kemudian briefing, di saat itu disampaikan informasi dari guru terkait kegiatan hari itu, berkaitan dengan ekskur, begitu ya, atau ada hal-hal lain yang penting untuk disampaikan. Lalu kemudian ketika sudah selesai, panggilan telepon itu ditutup, dan siswa memulai untuk jam pertama di hari itu. Bapak-Ibu guru di sekolah kami juga seringkali menggunakan panggilan telepon untuk menyampaikan materi. Ada juga yang menggunakan video call, jadi bisa terlihat semua siswa. Karena biasanya kami juga cek untuk seragam, begitu ya, ketertipan rambut, seragam, apakah sesuai dengan tata tertip. Nah ini Bapak-Ibu bisa menyesuaikan ya dengan kondisi di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Saya akan jelaskan secara cepat saja Bapak-Ibu supaya kita bisa banyak di sesi tanya-jawab. Lalu dalam aktivitas dalam belajar online, apa saja sih yang terjadi dalam belajar online yang pertama tentu saja mengakses bahan ajar. Nah ini Bapak-Ibu bisa menggunakan metode flip learning ya, jadi menyampaikan materi sebelum sesi pembelajaran untuk dipelajari lebih dulu. Jadi bisa dikirimkan sehari sebelumnya, atau mengakses bahan ajar juga bisa diberikan saat interaksi dengan guru dan siswa. Jadi untuk mengakses bahan ajar ini sifatnya fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Tapi poinnya kita perlu memberikan bahan ajar. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah ada interaksi antara guru dan juga siswa. Baik itu guru dan siswa maupun sesama siswa. Kita juga bisa berikan proyek supaya tetap ada interaksi antara siswa satu dengan yang lainnya. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting adalah ada refleksi dan evaluasi hasil belajar. Berkaitan dengan refleksi atau evaluasi hasil belajar, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan beberapa aplikasi ya. Bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Quizzes, atau bisa menggunakan proyek-proyek yang kemudian itu disubmit, digumpul melalui Google Classroom ataupun via email dari guru yang mengajar. Selanjutnya, belajar online versus belajar tatap muka. Nah Bapak-Ibu ketika kita memversuskan atau kita mau mengkritisi antara belajar online dan belajar tatap muka, masing-masing sebetulnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau saat ini kita dihadapkan pada kondisi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar online, mari sama-sama kita lihat positif dari belajar online. Tujuannya apa? Supaya hal-hal positif yang kita lihat dari belajar online itu menjadi energi bagi kita sebagai guru. Karena kalau kita lihat dari sisi negatifnya saja, akhirnya itu justru melemahkan kita ya, aduh kita harus siapin bahan ajar. Aduh kita harus begini, aduh counselingnya tadi ada ibu guru BK ya dari Trinitas, aduh repot banget nih, counselingnya harus bikin secara video misalnya ya. Aduh repot banget nih harus bikin video pembelajaran, aduh rasanya jadi lelah nih harus mempersiapkan bahan ajar begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari hal positifnya, mudah-mudahan itu menjadi energi positif buat kita. Nah sebetulnya saat belajar online Bapak Ibu, kedewasaan dan kemandirian dalam mengatur cara belajar dan waktu belajar itu menjadi hal yang penting. Saat ini kita sedang melatih anak-anak kita, siswa didik kita, untuk bisa dewasa, untuk bisa mandiri. Bagaimana mereka bisa mengatur cara belajar dan juga waktu belajarnya. Nah kadang-kadang ya kalau saya misalnya, saya punya grup lain begitu ya dengan siswa OSIS, kadang saya lihat mereka masih ada obrolan begitu ya sampai malam hari. Kemudian saya ingatkan bahwa, ayo nak besok pagi kita harus bangun pagi, jadi tidurnya jangan terlalu malam. Kadang ketika sedang ada kegiatan begitu ya, kami mempersiapkan sampai malam hari, tetap harus diingatkan bagaimana ia bisa mengatur waktu. bagaimana ia bisa mengatur cara belajar. Nah saya akan jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, kita perlu peka dengan bagaimana kondisi anak-anak kita berdasarkan empat hal ini, yaitu fisik, emosi, sosial, dan juga rohaninya. Empat hal ini merupakan hal yang saling berkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Fisik mempengaruhi emosi tentu saja ya, dan emosi seringkali juga mempengaruhi fisik. Begitu juga dengan aspek sosial dan juga aspek rohani. Aspek fisik, kita perlu tahu bagaimana kondisi kesehatan anak-anak kita. Aspek fisik ini sangat dipengaruhi dari bagaimana aktivitasnya selama 24 jam. Bagaimana jam tidurnya? Apakah ia memiliki aktivitas fisik yang juga menyehatkan? Karena kalau awal-awal kita seringkali dengar istilah kaum rebahan. Mungkin hanya rebahan di kamar sambil pegang gadget. Karena saat-saat awal gurunya pun juga masih belum terlalu pasif untuk menggunakan video conference. Jadi mungkin hanya lewat WA, anak-anak cukup dengan tiduran, pegang handphone, begitu. Jadi secara fisik, secara motorik pun tidak terlalu terasa. Nah kita juga perlu lihat perkembangan fisik anak-anak kita secara motorik. Apakah kita masih ada sesi melatih anak-anak kita untuk menggunakan pena dan buku untuk menulis? Apakah masih ada aktivitas fisik yang kita sarankan untuk anak-anak kita bisa bergerak, begitu ya, menghirup udara pagi-pagi misalnya. Lalu kalau pelajaran olahraga, apakah masih ada aktivitas fisik yang kita berikan untuk anak-anak kita? Lalu kemudian berkaitan dengan fisik, kita tahu bahwa ini adalah situasi pandemi ya. Kita juga perlu ingatkan anak-anak kita untuk menjaga kesehatan fisiknya. Nah, seandainya diperlukan untuk ia keluar dari rumah, perlu kita ingatkan berulang-ulang untuk mereka bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Menggunakan masker, face shield, lalu kemudian rajin untuk cuci tangan, begitu ya. Untuk asupan gizinya pun juga, sebagai orang tua di rumah, baik juga sebagai guru, kita perlu ingatkan anak-anak kita untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, vitamin jika diperlukan, begitu. Nah, fisik ini penting sekali Bapak-Ibu. Bahkan ini memegang hal yang sangat penting menurut saya di tengah situasi pandemi. Itu kenapa saat ini belajarnya dibuat secara online ya, untuk mengamankan kondisi fisik anak-anak kita supaya tetap sehat. Lalu kemudian kondisi emosi, nah ini ya kemarin Bapak-Ibu, saya punya putri, usianya 7 tahun, saat ini kelas 2 SD. Biasanya selalu rajin ya, jadi ya pagi dia mandi, lalu siap-siap sudah pakai seragam begitu ya untuk video conference dengan gurunya. Biasanya jadwalnya jam 9 pagi, lalu ada juga jam 1 siang. Kemarin nggak seperti biasanya, terlihat agak males-malesan begitu ya, lalu saya ingatkan, ayo nak sebentar lagi jadwal untuk Zoom meeting. Lalu kemudian dia udah mulai kelihatannya, wajahnya cemberut gitu ya. Nah, kita harus peka bagaimana kondisi emosi anak-anak kita. Lalu kemudian ketika saya mulai push dia untuk, ayo nak segera, sebentar lagi nanti timisnya sudah tunggu, teman-temannya sudah siap dalam Zoom meeting. Nah, akhirnya dia nangis, Bapak Ibu. Kemudian dia nangis, saya udah mulai tahu nih ya, wah ini kenapa gitu ya, mungkin ada hal yang membuat dia nggak nyaman, atau dia mulai stress karena banyak tugas, atau apa-apa gitu. Lalu kemudian saya dekati, oke kita nggak Zoom hari ini nggak apa-apa. Tapi kenapa, ada masalah apa, cerita dong sama Mama gitu ya. Saya nggak paksa dia untuk Zoom meeting hari itu. Lalu kemudian dia cerita bahwa dia mulai jenuh. Ya, itu perlu kita bisa pahami ya Bapak Ibu, karena online learning kita sudah berlangsung cukup lama. Lalu kemudian, dia cerita bahwa dia mulai jenuh, dan dia pengen datang ke sekolah, pengen ketemu teman-temannya, pengen ketemu miss-nya. Rupanya sudah kangen, sudah rindu berat gitu ya. Mungkin kalau kita bayangkan, kita pasti pernah dong ya, kangen dengan seseorang begitu ya. Kita pasti pernah rindu sekali dengan seseorang. Nah, mungkin saat ini anak-anak kita pun juga dalam kondisi seperti itu. Kangen dengan teman-temannya, kangen dengan bu gurunya di sekolah. Jadi sebetulnya, belajar itu kemudian menjadi, lingkungan sekolah itu pun juga menjadi, sesuatu yang anak-anak sudah lama gak ketemu, dan akhirnya kangen berat gitu ya, rindu berat. Dan itu mempengaruhi emosinya. Akhirnya saya jelaskan bahwa, oke, saat ini juga pasti bu gurunya kangen, teman-teman juga kangen. Tapi kita tidak bisa untuk datang ke sekolah. Karena apa? Karena bu guru juga gak ada di sekolah sekarang. Bu gurunya ngajar dari rumah. Teman-teman juga belajarnya dari rumah. Jadi kalau kita saat ini ke sekolah, juga cuma ketemu dengan Pak Satpam di depan. Akhirnya dia mulai senyum lagi gitu ya. Saya sama mau ketemu dengan Pak Satpam aja di sekolah. Ya gak apa-apa, iya memantar ke sekolah gitu. Akhirnya dia mulai bisa tahu situasi ini, bahwa memang ini bukan situasi yang diinginkan. Ini situasi darurat begitu ya. Tapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya harus belajarnya via online. Nah mungkin ini yang dialami oleh siswa didik kita untuk yang usianya, usia anak-anak ya, kangennya dengan sekolah, kangennya dengan misnya. Nah tapi gimana untuk anak-anak yang usianya remaja, Bapak Ibu? Untuk anak-anak usia remaja, mungkin bisa jadi dia kangen dengan gebetannya di sekolah. Jadi udah beda ya level kangennya gitu ya. Kangen dengan teman dekatnya di sekolah. Mungkin bisa jadi anak-anak kita yang usia remaja, merasa bosan di rumah, ketemu dengan orang tuanya. Kalau kita tahu tahap perkembangan remaja, anak-anak mulai menjauh dari orang tuanya. Betul begitu ya. Anak-anak mulai keluar dari lingkungan keluarga, untuk kemudian membentuk komunitas yang baru. Komunitas bersama dengan teman-temannya, dengan kliknya, dengan gengnya, yang itu bisa menerimanya. Nah akhirnya, saat ini dia merasa seperti terpenjara begitu ya, di dalam rumah, lagi sebel banget dengan orang tuanya, dengan aturan-aturan dari orang tuanya. Lalu kemudian dia dipaksa harus ada dalam situasi itu. Nah kalau Bapak Ibu bayangkan, semua di sini pernah ya mengalami masa remaja, atau ada yang begitu lahir langsung dewasa, nggak mungkin ya. Pasti semuanya pernah mengalami perkembangan remaja. Pasti semuanya tahu, gimana sih rasanya remaja itu, kepengennya bareng dengan teman-temannya. Kepengennya curhat sharing dengan teman-temannya. Tapi saat ini nggak bisa, gitu ya. Nah jadi, saat ini, kita perlu pekas sekali dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita secara emosi. Secara sosial, tadi sudah saya singgung sedikit ya, pasti mereka kangen sekali. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, yang kemudian saat ini dibatasi. Tapi kita bisa dorong anak-anak kita untuk tetap bisa aktif secara sosial, dengan kemudian terhubung melalui media sosialnya. Begitu ya, jangan lupa juga untuk bisa mengakses gurunya di sekolah. Lalu kemudian secara rohani juga, saat ini sedang dibatasi, kita tidak bisa dengan mudah beribadah di tempat ibadah. Jadi kita juga perlu perhatikan kerohanian anak-anak kita. Nah, bagaimana kemudian strategi yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi ini yang ada pembatasan, begitu ya. Saya menganalogikan seperti ini, Bapak-Ibu. Sama seperti fisik kita yang membutuhkan asupan, yang membutuhkan makanan untuk bisa sehat, emosi sosial dan rohani juga butuh diberikan asupan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan makan. Gimana sih caranya memberi makan emosi kita, memberi makan jiwa kita, dengan kita memperhatikan anak-anak kita tetap bisa menjalankan hobinya. Jadi, anak-anak kita tetap perlu kita beli ruang untuk ia bisa mid-time. Untuk ia mungkin bisa nonton film, membaca buku, atau mungkin yang mid-timenya cukup dengan tidur istirahat, kita berikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Jadi, Bapak-Ibu guru juga bisa memperhatikan bagaimana ritma memberikan tugas. Mungkin ada waktunya kita cukup memberikan materi saja, tanpa perlu memberikan tugas. Lalu ada waktunya kita nanti kemudian memberikan tugas. supaya anak-anak pun juga tetap memiliki kesehatan jiwa yang baik. Secara sosial, kita bisa memberikan proyek-proyek yang membuat ia tetap aktif dengan kelompoknya. Lalu secara rohani juga kita perlu perhatikan jam-jam doa dari anak-anak kita. Baik, saya akan lanjut. Strategi, ini yang bisa kita berikan tips-tips untuk siswa-siswi kita. Yaitu, anak-anak kita perlu bisa meluangkan waktu ketika ada materi-materi yang ia dapat untuk dipelajari sebelumnya. Lalu kemudian persiapan sarana pendukung. Seperti saat ini ya, ketika kita mau ikut Zoom, kita sudah harus persiapkan perangkat yang kita butuhkan. Lalu yang penting juga fokus. Perlu sekali anak-anak bisa belajar di tempat yang membuat ia bisa fokus. Tempat yang pasti begitu ya. Kalau biasanya kepala sekolah kami, Pak Reno, itu selalu mengingatkan anak-anak di pagi hari, ayo anak-anak kalian belajar di tempat belajar kalian yang sudah ditetapkan. Biasanya diingatkan untuk tempat yang tidak dekat dengan TV, tidak juga dekat dengan tempat tidur. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih fokus. Lalu kemudian juga perlu untuk bisa aktif bertanya. Aktif bertanya ini, ketika kemudian kesulitan untuk mendapatkan jawaban, juga aktif mencari jawaban. Saat ini kita punya banyak sumber ya, kita bisa cari tahu juga lewat internet, ketika ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas. Lalu juga berkaitan dengan manajemen waktu, Bapak Ibu. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk bisa mengatur waktunya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah sampai di slide yang terakhir ya. Kayaknya sudah mulai menghela nafas lega ya. Sudah bisa masuk nanti sebentar lagi di sesi tanya-jawab. Berkaitan dengan pola asuh, ini juga bisa Bapak Ibu sampaikan ketika parenting dengan orang tua murid. Bapak Ibu guru bisa membuat ya kegiatan parenting, acara parenting untuk juga bisa membantu orang tua mendampingi anak-anaknya. Orang tua penting sekali untuk bisa menerapkan beberapa hal ini. Nah, ini saya menemukan ada lima hal Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh nanti menambahkan ya, sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama adalah orang tua perlu hadir sebagai pelatih. Di sini berarti ketika orang tua hadir sebagai pelatih, anak-anak hadir sebagai sosok yang perlu dilatih. Nah, seringkali kita sebagai orang tua ya, kita nggak sabar gitu ya, kita menuntut anak-anak kita untuk langsung bisa. Dulu Papa, Mama waktu seusia kamu bisa loh, mengatur waktu, pagi langsung mandi gitu, tahu waktu begitu. Seringkali kita menuntut anak-anak kita langsung bisa. Padahal bisa jadi situasinya berbeda. Anak-anak kita seringkali masih perlu dilatih. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa kalau kita nggak melatih? Jadi, kita perlu melonggarkan mungkin ekspektasi kita begitu ya, untuk lebih sabar, melatih hal-hal yang anak-anak kita belum bisa lakukan. Kemarin Bapak Ibu dalam ekskul kreatif writing, pelatihnya melatih untuk menulis. Gimana sih cara melatihnya? Akhirnya dalam grup lain, anak-anak mencoba untuk membuat tulisan tentang aktivitas hari itu. Ketika kemudian dilatih, ada juga masa mungkin kita mengkoreksi. Ada juga mungkin kita memberikan pujian. Jadi, ketika kita melatih, sebetulnya yang lebih efektif adalah dengan memberikan pujian. Saya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh pelatih ekspor kami, Bapak Ibu, dia banyak memberikan reward berupa pujian. Wah, mantap. Wah, keren. Coba ditambahkan hal ini. Jadi, tidak hanya porsinya mengkritik. Masa bikin tulisan begitu? Masa bikin tulisan, ini mah membosankan membacanya? Enggak. Tapi dia hadir dengan memberikan pujian. Sehingga kemudian ketika anak merasa bahwa ada yang perlu diperbaiki dari tulisannya, dia kemudian memiliki percayaan diri untuk membuat tulisan yang baru. Nah, mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita mau melatih anak-anak kita, mungkin ada hal-hal yang dia belum bisa lakukan, dan kita mau hadir dengan memberikan pujian, supaya anak-anak kita tidak patah semangat, tapi memiliki kepercayaan diri untuk mencoba lagi jika dia gagal. Lalu kemudian memfasilitasi. Nah, ini akhirnya mau nggak mau ya, orang tua perlu memfasilitasi. Mungkin tidak perlu dengan sesuatu yang sifatnya berlebihan, begitu ya, atau dirasa memberatkan, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya seandainya kesulitan untuk menyiapkan device, mungkin juga boleh, boleh juga sharing handphone orang tua, begitu ya, dipinjamkan, untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita bisa belajar online. Nah, berikutnya orang tua juga perlu hadir sebagai modeling. Saat ini ya, orang tua mungkin yang masih situasinya, bekerja juga dari rumah, saat ini anak-anak melihat kita, bagaimana kita menggunakan handphone. bagaimana kita menggunakan gadget kita, dan bagaimana di luar itu, di luar yang berkaitan dengan gadget, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menghandle permasalahan. Itu juga dilihat oleh anak, dan saat ini akhirnya anak-anak akan mengkopi atau mencontoh kita. Lalu berikutnya orang tua juga perlu hadir sebagai motivator ya, kita perlu hadir, akhirnya kita mau menjadi seperti Mario Teguh gitu ya, motivator, atau mungkin motivator-motivator yang Bapak Ibu idolakan, mungkin di tempat ibadah begitu ya, secara motivator rohani juga. kita perlu hadir untuk memberikan semangat. Ketika anak-anak kita ada kesulitan, kita perlu hadir untuk memberikan dorongan, semangat, dibanding hadir hanya dengan nasihat. Anak-anak kita lebih efektif ketika kita berikan semangat. Dan yang terlebih penting adalah kita sebagai orang tua yang bisa memahami. Mengapa kita perlu memahami Bapak Ibu? Karena kita sudah lebih dahulu melewati jalan yang dilewati oleh anak-anak kita. Tidak mudah ya, melewati masa remaja, tidak mudah juga melewati masa anak-anak, dan kita yang sudah sampai di tahap perkembangan dewasa, mari kita bisa lebih memahami kondisi anak-anak kita. Di sampingnya Bapak Ibu, saya tuliskan ya, support will always be available as long as we ask for it. Nah, ini yang perlu anak-anak kita tahu, bahwa dukungan selalu tersedia selama mereka memintanya. Jadi kita perlu sampaikan bahwa, di sini ada Papa Mama, di sini ada Miss, di sini ada Bu Guru, ada Pak Guru, yang siap untuk menolongmu. Jadi, jangan sungkan untuk meminta pertolongan. Nah, kita juga perlu mengajarkan anak-anak kita untuk bisa asertif, untuk menyampaikan kebutuhannya. Kalau di sekolah kami, kami membuka juga untuk counseling online. Jadi, siapapun yang membutuhkan, baik itu orang tua maupun anak-anak, silakan mengakses Bapak Ibu Guru, bagi kita sebagai wali kelas, ataupun Ibu Guru BK begitu ya, saya yang menjadi guru BK di sekolah, silakan bisa datang kapanpun, bisa chat, atau bisa mengisi Google Form untuk kita atur waktu counseling. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, belajar dari rumah itu bisa menjadi hal yang sulit. Tetapi, itu bisa kok kita raih, bisa kita capai bersama. Nah, PJJ itu membantu menguatkan kemampuan untuk lifelong skill, kemampuan untuk bisa dipakai untuk seumur hidup. Pembelajaran jarak jauh membantu memperkuat keterampilan seumur hidup. Seperti manajemen waktu, dan juga energi. Lalu kemudian, itu juga membantu kita bisa mandiri, dan juga membantu untuk kita bisa berpikir secara kreatif. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk Bapak Ibu guru dalam mendukung pembelajaran online. Saya kembalikan kepada Miss Yuka. Oke, terima kasih banyak Ibu Henny. Sambil Bapak Ibu juga mempersiapkan pertanyaan, boleh menggunakan chat atau boleh bertanya langsung. Beberapa hal yang mungkin tadi saya sempat terpikir. Memang PJJ ini kelihatannya melelahkan, tetapi untuk skill-skill tertentu seperti manajemen waktu, seperti disiplin, itu sangat dilatih. Dan itu penting untuk seumur hidup kita. Itu mungkin, Bu, dan untuk anak-anak, mungkin mereka lelah memang secara fisik, emosi, sosial, rohani. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai guru juga harus memahami hal itu, karena sebenarnya bukan anak-anak saja, ternyata kita juga seperti itu. Sama capeknya, gimana emosi kita juga capek, apalagi ketika PJJ justru beban pekerjaannya semakin banyak. Harus prepare lebih lagi dibandingkan kalau kita tak buka. Terima kasih Ibu Henny untuk berkat yang sudah diberikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi kita hari ini? Apakah sudah jelas? Ya, atau saya tanya saja ya, Bu Henny, ya, ke peserta payah. Saya mau tanya ke Ibu Andrian. Ibu Andrian, selamat pagi menjelang siang, Bu Andrian. Selamat pagi, Miss. Ya, Bu Andrian, selama PJJ ini, kira-kira boleh diceritakan enggak pengalamannya seperti apa, apakah ada kendala, begitu? Kalau saya karena guru sekaligus orang tua, jadi udah merasakan dua sisi itu sih. Cuman, puji Tuhan, sampai saat ini masih lancar sih. Eh, enggak ada deh. Masih lancar ya. Jadi, di sisi anak ya bisa ngikutin, di sisi saya sebagai guru juga bisa. Anak umur berapa, Bu? Kelas 5 SD sama kelas 2 SMP. Oh, ya. Itu butuh sekali bimbingan di rumah ya, Bu, ya. Sembari mengajar biasanya. Ya, kalau yang 2 SMP udah lebih mandiri. Kalau yang kelas 5 SD sebenarnya dia tanpa disuruh juga sudah. Ini sih misalnya ada Zoom gitu, atau gamit dengan gurunya, dia langsung join tanpa disuruh sih. Cuman paling kalau tugas-tugas ada misalnya yang terlalu sulit, kadang pasti harus dibantu. Kira-kira apa, Bu, tipsnya? Kalau misalkan di rumah supaya anak-anak mungkin enjoy sama pembelajaran jarak jauh ini. Ada enggak tips-tips tertentu misalnya? Kalau saya sih membebaskan. Membebaskan. Jadi dari dulu saya tuh enggak pernah menyuruh mereka khusus, pokoknya jam sekian-sekian harus belajar, jam sekian-sekian harus tidur gitu. Maksudnya membebaskan itu bukan berarti enggak disiplin ya. Cuman tidak terlalu banyak memberi tekanan gitu loh. Karena mereka udah tahu tanggung jawab, kapan saya mesti ngerjain tugas, kapan saya mesti belajar, kapan saya mesti main, begitu. Jadi selama mereka udah punya tanggung jawab seperti itu, saya enggak terlalu menekankan harus punya waktu-waktu khusus yang kalau jam segini harus begini gitu. Enggak sih. Jadi mereka enjoy aja gitu. Fleksibel gitu waktunya. Kita buat referensi ya untuk Bapak-Ibu yang lain mungkin. Ada pertanyaan dari Ibu Roma Tua. Bentar ya, saya lihat pertanyaannya. Saya mau menanyakan kepada Bu Heni, bagaimana cara memberi semangat kepada anak tanpa ada kesan menggurui. Terima kasih Bu Heni, boleh dijawab. Baik, terima kasih Ibu Roma untuk pertanyaannya. Cara untuk memberikan semangat tanpa menggurui, itu tentu saja kita perlu tahu ya. Kita mau memberi semangat dalam hal apa, begitu ya. Nah, tentu saja semangat dengan menggurui itu hal yang berbeda. Kita bisa bedakan. Ketika kita memberikan semangat, kita memberikan motivasi. Seperti misalnya contohnya, ayo kamu pasti bisa, begitu ya. Lalu ketika kita menggurui, kita lebih banyak memberikan tips, atau kita memberikan nasihat. Nah, ketika kita mau membedakan antara memberikan semangat, dan kita mau menggurui, akhirnya kita perlu memberikan semangatnya saja gitu ya. Tapi caranya, atau kemudian misalnya ada keritikan, atau misalnya ada nasihat, nah itu jangan dulu. Better kita berikan semangatnya dulu. Kita berikan, ayo kamu pasti bisa. Ayo kamu pasti mampu. Mem yakin kamu pasti bisa gitu ya. Kemarin ada salah satu alumni, jadi dia WA saya, karena dia ganti nomor gitu ya. Dia kabarin, Mem saya ganti nomor di save ya gitu. Oke, siap. Gimana kabarmu gitu. Lalu dia cerita, karena baru lulus tahun lalu, dia cerita, wah Mem capek Mem tugasnya banyak banget gitu. Dia ceritalah tentang kehebohan kehidupannya sebagai mahasiswi baru gitu ya. jam kuliahnya padat, segala macem gitu ya. Lalu saya hadir hanya memberikan semangat. Ayah semangat, kamu pasti bisa. Mem tahu kamu, kamu pasti bisa. Di SMA aja kamu hebat gitu. Pasti kamu pun juga bisa melakukan hal yang sama di kampus. Saya tidak perlu memberikan, ya kamu waktunya diatur gitu. Jangan numpuk tugas gitu ya. Saya nggak memberikan nasihat, tapi cukup memberikan semangat bahwa kamu pasti bisa. Mem tahu kamu, kamu bisa melakukan hal itu dengan baik. Itu Bu Roma, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jadi fokusnya ke memberi semangat, dan ini ya Bu, ya lebih meyakinkan kalau memang anak itu bisa. Seperti itu ya. Biasanya anak berusaha kok untuk mencari tahu. Kalau misalkan ada suatu masalah, pasti saya harus cari tahu jalan keluarnya gitu ya. Biasanya dia justru menanyakan, gimana ya caranya? Biasanya gitu ya Bu Hemi? Betul sekali. Ketika dia minta cara, atau ketika dia memang dalam kondisi yang kita tahu dia butuh bantuan, itu kita juga sebetulnya boleh kok, kasih nasihat. bukan kemudian kita enggak boleh kasih nasihat, tapi ketika dia hanya butuh diberikan semangat, ya kita juga kasih obatnya, jangan jadi overdosis gitu ya. Kita kasih secukupnya aja, cukup berikan nasihat aja, cukup berikan semangat aja maksud saya. Oke, terima kasih Bu Henny. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Ibu Agustin nih. Mungkin beda-beda tipis ya, tapi kayaknya juga bisa memberkati nih jawabannya nih. Saya ibu dari tiga anak, kelas dua SMA dan tiga SMP, dan empat SD gitu ya. Sistem PJJ dari sekolah juga beda. Yang butuh pendampingan, yang kelas empat SD. Anak disiplin dengan jam belajar dari sekolah, tetapi masih harus jelaskan materi. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau anaknya punya pemahaman materi, punya pemahaman materi, tetapi salah dan tidak mau dikoreksi? Ya, memang ini ya, apa namanya, kadang-kadang gemes gitu ya, kita sebagai orang tua, kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, tapi kemudian itu dia yakini gitu ya. Nah, Ibu Agustin bisa bekerjasama dengan guru di sekolahnya. Nah, kadang-kadang nih, anak itu mengidolakan gurunya, dan kadang-kadang gurunya lagi lebih didengar daripada kita gitu ya. Itu enggak apa-apa, hal yang wajar gitu. Anak mulai sedang mengembangkan proses pendewasaan gitu ya. Dia mulai percaya dengan di luar orang tuanya. Memang itu bagian dari perkembangan. Nah, ketika kita kesulitan, jangan sungkan untuk minta bantuan. Dan guru itu adalah partner orang tua. Tadi kalau Bu Yuli bilang ya, kerjasama antara sekolah dan juga orang tua, enggak apa-apa kita sampaikan ke guru, sampaikan bahwa kita kesulitan, ada pemahaman materi yang salah. Mohon bantuan untuk guru bisa meluruskan hal tersebut. Kalau ibu merasa bahwa ini hal yang harus dirahasiakan, Miss, tapi tolong ya, jangan bilang kalau saya kasih tahu ini ke Miss gitu ya. Supaya anaknya pun juga tidak merasa kemudian malu. Dan saya yakin pasti guru juga paham kok untuk merahasiakan hal ini. Nanti mungkin dalam situasi yang santai gitu, guru bisa mengkoreksi pemahaman yang salah itu. Jadi, poinnya adalah ketika kita kesulitan, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Seperti itu untuk Ibu Agustin. Terima kasih Bu Heni. Dan juga saya mau tanya deh Bu Heni ya, sebelum yang lain tanya gitu. Gimana sih kita memposisikan diri sebagai orang tua gitu ya, di dalam mendampingi anak-anak kita? Ada enggak spesifikasinya? Misalkan kalau kita adalah orang tua dari dari anak kita yang TK, sama yang SD, sama yang SMP, sama yang SMA, itu ada enggak? Gimana caranya kita bisa mendampingi di masa-masa PJJ ini? Apakah sama semua harus dengan gaya yang sama, atau ada beda-bedanya? Baik. Terima kasih Miss Yuka pertanyaannya. Tadi ya pada poin pola asu yang harus kita terapkan, bagian terakhir adalah memahami. Nah, kita tahu bahwa tahap perkembangan itu memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Jadi, tugas perkembangan usia anak-anak dengan remaja tentu saja berbeda. Nah, kalau saya jelaskan, saya jabarkan saat ini, kita jadi tambah sesi ya, jadi sampai sore nanti. Mungkin nanti kita bisa buat di sesi yang lain berkaitan dengan tahap perkembangan dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Tapi tentu saja beda. Kalau kita membayangkan seperti ini, kita ingat deh ketika kita anak-anak, kita kepengen orang tua memperlakukan kita mungkin dengan cara yang memperhatikannya memperhatikannya lebih ke memperhatikan anak-anak ya. Mungkin agak terkesan manja dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah remaja, rasanya malah risih ya kalau orang tua mungkin perhatiannya dengan cara seperti memperlakukan anak-anak. Nah, apalagi kita sekarang sudah dewasa. Kita rasanya juga mungkin ada kebutuhan bagaimana orang tua memperlakukan kita. Tetap dengan perhatian, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau untuk yang anak-anak, pasti pendampingannya harus penuh begitu ya. Tapi kalau untuk yang remaja, pastinya juga dibutuhkan perhatian dan juga pemberian kepercayaan. Nah, anak-anak remaja senang kalau dikasih kepercayaan. Tapi juga nggak bisa dilepasin begitu saja gitu ya. Karena mereka sedang tahap perkembangannya mau ke dewasa, tapi belum dewasa juga sebetulnya gitu. Jadi, kalau untuk remaja ini ya tarik ulur ya. Agak ditarik, tapi juga agak diulur juga. Nah, kalau untuk anak-anak memang pendampingannya harus lebih intens, lebih penuh. Kadang kita perlu memahami juga, seperti tadi yang saya lakukan dengan anak saya, it's okay, saya nggak nge-push dia untuk zoom hari itu. Kalau misalnya memang diperlukan untuk izin, mungkin saya juga akan izin ke gurunya bahwa dia nggak bisa ikut zoom. Tapi, puji Tuhan, saat itu situasinya bisa ter-handle. Akhirnya dia juga mau ikut zoom hari itu. Jadi, treatment-nya tentu saja berbeda. Ya, biasanya memang itu struggle-nya orang tua ya. Saya juga dulu di sekolah ya, selama saya mengajar juga trouble-nya yang di sekolah, yang dihadapi juga seperti itu, sepertinya ya Bu Hemi. Jadi, orang tua ini masih menganggap anak-anak remaja ini baby boy-nya, gitu ya. Jadi, selalu mau ikut campur dengan apa yang anak-anak lakukan, gitu. Sehingga anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk memilih atau untuk mengeksplorasi diri. Terima kasih Bu Hemi untuk jawabannya. Apakah Bapak-Ibu mungkin ada pertanyaan lagi tentang sesi kita hari ini? Sepertinya ada ya di chat, kalau saya enggak salah. Di chat. Oh, thanks Bu, gitu. Oh, thanks Bu, ya. Dari Bu Agustin. Oke, oke. Mungkin Bapak-Ibu yang secara langsung ingin menyapa Bu Hemi atau apa? Ada Bapak-Ibu? Saya baca, Miss. Ada chat dari Ibu Agustin. Ya. Chat yang baru. Bentar, saya juga lagi cek. Boleh saya bacakan ya? Ya, ini udah kayaknya nyambut tadi. Oh, sudah ya? Iya. Anak saya, alemannya, alemannya tol, Bu. Mungkin mau absen suara mamanya yang melengking. Oke. Tadi ya, keterangan. Karena anak wakil dan anak lana, anak bungsu dan anak laki-laki ya. SMA Klasi Basis Semarang, tapi dari SMA BPK. Oke. Jadi curhat ya, nggak apa-apa kok, Bu. Saya guru BK, jadi boleh curhat. Ya, selalu. Terima kasih, Bu Agustin, ceritanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak-Ibu. Ibu, saya boleh. Boleh. Silahkan. Iya. Ya, Ibu Heni, seperti yang Ibu ceritakan tadi untuk saya ya, yang udah jenuh, seperti itu di rumah. Nah, kalau Ibu Heni kan memang ilmunya ada nih untuk mendampingi anak sedang di kondisi jenuh. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang harus dilakukan guru di sekolah, posisinya juga tidak tahu. Anak ini tidak ikut Zoom. Misalnya saatnya tidak ikut Zoom gitu ya, Bu. Atau materi yang lain. Karena jenuh gitu. Sementara orang tuanya juga tidak mengkabar ke sekolah. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, Miss Yuli, untuk pertanyaannya. Jadi ketika guru akhirnya kehilangan siswa gitu ya, jadwalnya Zoom, tapi kemudian siswanya juga nggak hadir. Nah, tentu saja ada alasan ya, mengapa tidak hadir. Kita nggak tahu alasannya. Untuk alasannya kita perlu cross-check ke orang tua. Bisa jadi anak nggak hadir karena sakit. Bisa jadi juga anak nggak hadir karena misalnya ada acara keluarga yang mungkin orang tua lupa untuk berikan kabar kepada guru di sekolah. Bisa jadi juga anak nggak hadir karena tadi. Seperti yang saya alami di rumah ya, anak udah bosen, udah jenuh, kangennya. Nah, tentu saja akhirnya jalan keluarnya beda-beda. Ketika anak sakit ya memang akhirnya kita perlu berikan waktu untuk bisa istirahat. Atau ketika misalnya ada kegiatan yang lain, acara keluarga, kita perlu ingatkan bahwa orang tua tetap perlu memberi info supaya misalnya ketika ada tugas atau ketika ada materi, itu juga bisa disusulkan. Tapi kalau misalnya alasannya karena tadi masalah psikis ya, masalah kebosanan gitu ya, kita juga sebagai guru perlu memberikan saran ke orang tua bahwa perlu diperhatikan juga adik jiwanya diberi makan gitu ya. Kita perlu berikan kesempatan anak untuk melakukan hal-hal yang dia suka. Sekali lagi ini sharing pengalaman saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa terapkan hal yang berbeda sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Biasanya sebelum mulai Zoom, saya akan kasih kesempatan anak saya untuk main. dia berikan dengan apa yang dia punya di rumah atau dia mungkin boleh beruluh sama adik jiwanya dulu. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya push dia untuk belajar aja, tapi dia pun juga punya kesempatan untuk refresh, untuk dia bisa happy juga dengan aktivitas yang lain. Karena kita tahu akhirnya aktivitas belajar online ini mungkin jadi sesuatu hal yang kayaknya jadi bikin beban gitu ya buat anak-anak apalagi yang usianya masih kecil untuk hanya perhatikan layar, lihat gurunya mengajar. Mungkin sekarang itu jadi sesuatu yang kayak aduh kata-kata Zoom aja mungkin udah jadi aduh belum ngejalaninnya aja udah capek gitu ya. Nah ini mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di rumah, mungkin ketika mau Zoom happy dulu gitu untuk dia bisa maju berperang untuk belajar online-nya ini. Nah mungkin itu yang bisa kita kasih masukan ke orang tua supaya tidak lupa juga memperhatikan aspek psikis dari anak-anaknya. Karena kita tahu kalau ini sudah menjadi masalah, terganggu, nah akhirnya susah ya kita mempush anak-anak untuk bisa belajar online. Seperti itu Bu Yuli, kalau kurang jelas nanti kita boleh japri ya. Kita boleh tanya-tanya lagi, boleh ngobrol lagi. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih sama. Bu, sepertinya satu pertanyaan lagi ya, boleh dijawab ya? Boleh. Pak Alfred. Dalam masa pandemi ini, orang tua tiba-tiba menjadi guru di rumah. Nah mungkin Smak Penabur bisa share ke kami tentang apa yang dilakukan Smak Penabur bagi orang tua yang mendadak harus menjadi guru dan melakukan pendampingan selama proses belajar. Kita tahu bahwa tidak semua orang tua punya kapasitas yang cukup untuk kemudian melakukan pendampingan pada anaknya saat belajar ya. Selain soal kapasitas, tapi juga mungkin soal waktu yang kurang karena orang tua harus mengerjakan tugas rutinnya, seperti mungkin bekerja. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Alfred. Sebetulnya yang kami lakukan untuk mendukung PJJ ini, tentu saja kami bekerja sama dengan orang tua. Jadi di awal tahun ajaran kami membuat parents meeting, begitu informasi berkaitan dengan semua hal yang terkait dengan PJJ. Seperti jam belajar, begitu ya, tata tertib sekolah, lalu kemudian segala sesuatu, semuanya platform yang digunakan, begitu. Harapannya orang tua pun juga bisa mendukung hal ini. Nah, kami sih memang ada di dalam tahap perkembangan SMA ya. Nah, anak-anak SMA ini sebetulnya sudah lebih mudah lah ya. Kalau saya tadi membayangkan perjuangannya Bu Yuli atau Bapak Ibu Guru yang mengajar TK, SD, begitu ya, itu pasti perjuangannya lebih seru dibanding yang SMP dan juga SMA. Nah, SMP dan SMA ini memang sudah tahap perkembangannya, kita menuntut anak-anak bisa mandiri dengan pengawasan orang tua. Yang kami lakukan ketika kami ada kendala, kami langsung menghubungi orang tua. Jadi, kami punya grup WA orang tua yang kami bisa mengakses nomor orang tua dari sana. Lalu kemudian ketika ada kendala pun, orang tua juga dipersilakan untuk mengakses kami Bapak Ibu Guru untuk memberikan masukan, misalnya, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan, orang tua dipersilakan untuk langsung menghubungi, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun juga wali kelas. Nah, ketika ada komunikasi, itu tentu saja menjadi jembatan ya, untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala selama PJJ. Nah, yang harus dilakukan orang tua, sebetulnya untuk mendampingi belajar ini, anak-anak ketika SMA cenderung sudah bisa belajar sendiri sih, Pak. Tidak perlu didampingi secara langsung. Tapi memang lebih hanya ke pengawasan. Ketika misalnya, tadi ya ada siswa yang tidak hadir ketika Zoom, lalu kemudian data dari guru yang mengajar itu langsung diberikan ke wali kelas. Jadi, misalnya, hari ini sebagai contoh, misalnya Budi tidak datang. Nah, guru yang mengajar menginfokan ke wali kelas Budi, misalnya Budi di 10 IPAS 1, lalu kemudian wali kelas menghubungi orang tua. bertanya apakah Budi sehat begitu, kenapa kok hari ini tidak ikut. Nah, mungkin akhirnya orang tua mengingatkan Budi di rumah yang masih ketiduran, misalnya, untuk ikut jam pelajaran setiap itu. Begitu pula ketika misalnya kondisi Budi sedang sakit di rumah, orang tua dipersilakan untuk menghubungi wali kelas. Dan akhirnya wali kelas membuat info bahwa hari itu Budi sakit. Jadi, nanti guru yang mengajar pun tidak nyari-nyari nih di mana Budi. Jadi, memang ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan komunikasi, tapi kita tidak perlu kemudian merasa sulit, karena komunikasi kita pun juga sekarang sudah bisa dilakukan di grup-grup WA misalnya, atau grup lain. Jadi, sepertinya ini hal yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Miss Yuka, pengalamannya di penabur? Ini juga bisa dijawab ya oleh guru penabur yang lain. Apa sih yang kita lakukan begitu? Kalau mau ditambahkan, silakan Miss Yuka. Kalau untuk orang tua ya, Bu Heni yang seperti yang sudah kita lakukan, ya pasti di awal kita ada parents meeting untuk membahas beberapa hal, ya termasuk dengan PJJ kita, kemudian orang tua juga dihimbau untuk bisa menyediakan ini ya, tempat untuk belajar secara mandiri. Jadi, tidak di tempat tidurnya, tetapi ada tempat khusus, dan memang itu untuk membangun situasi belajar dari anak-anak sendiri, supaya memang bisa mengikuti setiap pelasnya dengan baik. Nah, mungkin melelahkan ya seperti itu, tapi saya pikir ketika sekarang sudah serba online, orang tua juga semakin lama semakin menyesuaikan ya untuk bisa aktif di gadget mereka untuk memberitahu anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan rules-rules yang ada, saya pikir itu membantu kita untuk mengetahui apakah anak-anak ini memang sedang lari dari kita atau memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa join di kelas virtual kita. Gitu sih, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bapak-Ibu yang lain di guru-guru di SMA Kristen Bandar Lampung? Pak Reno, kalau mau menambahkan, boleh, Pak. Cukup jelas ya. Cukup jelas dari penjelasan dari Mimeni dan Miss Yuka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Alfred. Semoga memberkati ya apa yang sudah kita juga bisa kerjakan di unit. Semoga juga beberapa hal yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi kita bagaimana kita bisa cerdas secara online ya selama kita PGJ ini. Kemudian, sepertinya waktu kita sudah habis ya untuk seminar kali ini, sepertinya juga tidak ada chat untuk menanyakan sesuatu. Apakah mungkin dari Ibu Henni ada lagi yang perlu untuk disampaikan? Baik, Bapak-Ibu. Terakhir yang mau saya sampaikan bahwa sebetulnya saat ini kita sebagai guru bisa hadir sekaligus. Tidak hanya sebagai pengajar yang menyajikan bahan ajar, mendidik secara keilmuan, tapi kita juga hadir sebagai pendidik yang bisa mendidik tadi ya kecakapan yang perlu sekali dimiliki oleh anak-anak kita yang itu berguna bagi masa depannya. Yaitu tadi banyak hal kemandirian, manajemen waktu, lalu juga kreatifitas berpikir, dan juga banyak hal yang masih bisa kita ajarkan yang itu berguna bagi masa depan anak-anak kita. Jadi saat ini, mari kita sama-sama bersemangat ya menjalani PJJ ini, dan tetap berdoa bahwa situasi pandemi ini bisa segera selesai, kita bisa bertemu kembali dengan siswa didik kita di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni untuk kesempatan sesi di hari ini ya, webinar series. Kita boleh kasih jempol ya di kolom chat untuk bilang makasih Bu Heni gitu ya, boleh dikasih jempol. Kita foto bareng ya Miss Yuka. Kita akan foto sama-sama. Bu Heni yang tag ya? Boleh, saya ambil gambarnya ya. Bapak-Ibu mohon izin, boleh menghidupkan kameranya sebentar saja. Saya akan ambil foto. Di sini kita ada dua layar. Baik, saya akan ambil foto yang pertama. Satu, dua, tiga. Lalu berikutnya layar yang kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Silakan Miss Yuka. Terima kasih semuanya Bapak-Ibu. Terima kasih kita tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat sesi yang boleh dibawakan oleh Bu Heni pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Tuhan. Meskipun di dalam suasana akhir pekan, tetapi kami masih bersemangat untuk belajar. Tuhan ajari kami melalui sesi yang sudah dibawakan, kami semakin siap untuk bisa menghadapi anak-anak kami di pembelajaran online ini, Tuhan. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai guru, Tuhan. Dan ajari kami, Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami. Sehingga apapun, Tuhan, yang menjadi pergumulan kami di masa-masa sulit ini, Tuhan, kami boleh terus mempertanyakan, kami boleh terus sharing kepada teman-teman kami mungkin, dan terus memperbaiki diri kami, Tuhan, supaya kami bisa menjadi fasilitator yang baik, menjadi orang tua yang baik. Kami mau menyerahkan juga sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat, supaya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Bu Heni dan setiap peserta yang ada di tempat ini, supaya kami bisa bertumbuh semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Di dalam kasih kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami beradaan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu, diingatkan ya, sebelum kita berpisah, tadi ada challenge ya, ada tugas, Tuhan ini kalau misalkan mau, silakan boleh share tentang aktivitas webinar kita hari ini, dan behind the scene boleh, sepanjang webinar boleh, kemudian berikan caption yang menarik, begitu, kemudian tag di Facebook dan Instagram kami, begitu ya Bapak-Ibu. Oke, selamat siang, sampai jumpa di webinar selanjutnya, begitu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya,